Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Budiwaseso menyambut baik rencana pemerintah yang akan meningkatkan kewenangan BNN setingkat kementerian. Menurut Buas, jika rencana itu terrealisasi untuk memperluas kewenangan BNN, maka koordinasi antara institusi lainnya, termasuk Polri, akan semakin mudah. Buas mengatakan dalam kondisi sekarang jumlah personel BNN sebanyak 4.400 personel belum cukup ideal untuk mengawal 125 juta penduduk Indonesia di usia produktif yang rawan terindikasi penggunaan narkotika. Oleh karena itu, bila perluasan kewenangan BNN ini terrealisasi akan semakin mempermudah koordinasi dengan institusi lain seperti Kepolisian Republik Indonesia dalam memerangi dan memberantas narkoba. Selain itu, ia menambahkan dengan struktur organisasi yang akan ditingkatkan setaraf kementerian, akan berdampak pula terhadap sarana dan prasarana BNN. Sebelumnya, dalam kunjungannya ke kantor BNN, Kamis kemarin, Menkopol Hukam Luhut Panjaitan menyampaikan rencana Presiden Jokowi untuk memperluas kewenangan BNN tersebut. Nah ya, itu kan kemarin pernyataan dari Pak Menkopol Hukam ya. Tentunya itu beliau, mungkin apa yang saya pegawai beliau sebagai satu landasan kenapa beliau punya pemahaman itu dan kenapa Bawa Presiden pada akhirnya memutuskan itu ya. Jadi kalau bagi saya, apapun bentuknya BNN, intinya kita harus tetap bisa bekerja dengan baik. Itu aja sebenarnya ya. Terima kasih.